Saat seseorang meninggal, tubuhnya mulai rusak karena sel-sel layu dan bakteri menyerang. Tapi, berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh untuk membusuk sepenuhnya? Meskipun proses dekomposisi dimulai dalam beberapa menit setelah kematian, ada beberapa variable, termasuk suhu sekitar, keasaman tanah, dan bahan peti mati yang dapat memengaruhi waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menjadi kerangka. Rata-rata, tubuh yang terkubur dalam peti mati biasa biasanya mulai rusak dalam waktu satu tahun, tetapi membutuhkan waktu hingga satu dekade untuk terurai sepenuhnya, hanya menyisakan kerangka. Ujar Daniel Westcott, Direktur Antropologi Forensic Center di Texas State University, dikutip Life Science. Tubuh yang terkubur tanpa peti mati tidak memiliki perlindungan dari serangga dan elemen lainnya. Biasanya menjadi kerangka dalam waktu lima tahun. Tambah, Nicholas Pasalakwa, profesor di Stasiun Penelitian Osteologi Forensik di Western Carolina University. Menurut The Cell, A Molecular Approach, dikatakan bahwa dekomposisi sendiri cukup mudah. Begitu kematian terjadi dan darah beroksigen berhenti mengalir, sel mati dalam proses yang disebut autolisis, sel melepaskan enzim terutama yang berasal dari lisosom, yang mengandung enzim pencernaan, yang memecah sel itu sendiri, serta karbohidrat dan protein. Pembusukan, atau pengurayan bahan organik tanpa oksigen oleh bakteri, jamur, atau organisme lain, dapat mengubah sebagian kulit tubuh menjadi hijau sekitar 18 jam setelah kematian. Menurut buku Evaluation of Post-Mortem Change, Ini terjadi secara bersamaan karena bakteri di perut berkembang biak dengan cepat, menciptakan gas yang menyebabkan tubuh kembung dan bau. Pembusukan semakin cepat saat tubuh berada di lingkungan yang panas. Itulah sebabnya jenazah manusia sering disimpan di lemari es, sampai waktunya untuk dimakamkan. Selama tahap kembung ini, kulit bisa terpleset dan melepuh dan bisa terjadi marbling, di mana pembulu darah berwarna hitam kehijauan dapat terlihat melalui kulit dalam waktu sekitar 24 hingga 48 jam setelah kematian. Akhirnya, kembung runtuh dan dalam proses yang dikenal sebagai pembusukan hitam, organ dan jaringan tubuh melunak, dan bentuk kehidupan seperti serangga dan mikroba memakan jaringan lunak yang tersisa, meninggalkan sisa-sisa gerangka. Dekomposisi melambat secara signifikan pada tahap gerangka ini, dan dibutuhkan waktu bertahun-tahun atau dekade untuk sisa-sisa gerangka hancur. Untuk menunda pembusukan, pembalsem dapat mengalirkan darah dan cairan lain dari mayat dan menggantinya dengan cairan pembalseman, yang disuntikan ke pembulu darah. Bahan kimia ini yang berfungsi sebagai pengawet, menghentikan aktivitas bakteri yang merosak tubuh. Meskipun pembalseman adalah praktik umum, beberapa agama melarangnya karena dianggap menodai tubuh. Aneh memang kedengarannya. Lapisan peti mati itu mungkin juga memiliki pengaruh pada laju dekomposisi. Beberapa bahan menghilangkan cairan dari tubuh dan dapat menyebabkannya mengering, dan bahkan menjadi mumi lebih cepat. Jika bahan tersebut menahan kelembapan, tubuh dapat rendam dalam cairannya sendiri dan membusuk lebih cepat. Terima kasih telah menonton!